Temulai informasi pertama Pemirsa, terlalu lama antri minyak goreng curah berjam-jam, warga marah dan berdesakan hingga saling dorong. Akibatnya seorang ibu terjatuh akibat antrian warga yang tidak terkendali. Seorang anak yang digendong, ayahnya menangis karena lelah terlalu lama mengantri minyak goreng curah. Seorang ibu terjatuh di tengah antrian warga yang saling berdesakan, bahkan saling dorong karena tidak sabar. Terlalu lama antri minyak goreng di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Padatnya antrian warga, salah seorang anak yang digendong ayahnya juga menangis karena lelah mengantri minyak goreng. Meski oleh pemilik toko dibatasi pembelian hingga 7 liter, namun warga tetap memaksa untuk membawa lebih banyak jeriga. Pemilik toko bahkan sempat menutup tokonya karena antrian warga tidak terkendali. Saya sudah ngasih tahu bahwa kalau saya buka memang keadanya seperti ini. Yang pasti dari apal mungkin juga tahu, tapi saya nggak ngerti masalah itu ya. Setiap hari kayak ini, itu kelapa sawit jangan di ekspor. Jangan memerlukan orang lain, layarnya sendiri aja. Antrian warga ini terjadi setiap hari sejak minyak goreng curah langka. Jika biasanya harga minyak goreng curah 12.000 rupiah per liter, kini harga minyak goreng curah mencapai 15.000 rupiah per liternya di tingkat distributor. Kelangkaan minyak goreng curah diperkirakan terjadi hingga Hari Raya Idul Fitri. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, AI News melaporkan.